Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya Emis Nanjare di wisata Petualang dan hari ini kita berada di Pantai Losari guys itu ada di kita di City of Makassar jadi hari ini kita berwisata disini ya dan kebetulan juga hari ini ada tempat kuliner itu berada di sebelah sana dan sebentar kita spill tempat kulinernya disana itu tapi sebelum kita spill ke sana jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke teman-teman agar video-video berikutnya kita tidak ketinggalan ya di wisata-wisata berikutnya mau itu wisata liburan mau wisata di pantai walaupun itu pun wisata kafe-kafe ya karena kita itu wisata jadi mau kafe, mau pasaran, mau kuliner itu masuk semua oke cikak sebelum kita spill ke dalam ikuti terus bersama saya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita bertemu dengan dinas pariwisata kota Makassar dan dia itu datang disini untuk bersih-bersih ya oke, dengan bapak siapa? denrala denrala cikak denrala lah denrala ini dari dia dari dinas pariwisata dia datang disini untuk bersih terus itu dinas pariwisata berada di mana kak? sebilinya saya jelaskan di sini kami itu tidak datang kami memang kerja di sini dia datang disini cikak ya untuk memang kerja karena sudah tugasnya nah terus kami itu berjumlah 35 orang 35 orang penawangan dinas pariwisata dan bertempat di jalan urif sumuh harju urif sumuh harju tepatnya di urif sumuh harju cikak ya bersama denrala ini dia yang membawa semua anggotanya datang disini untuk kerja ya disini itu tiap hari memang atau bagaimana? iya di cikung kerjaan disini tiap hari dengan 2 sit 2 sit pagi jam? pagi mulai dari jam 6 sampai jam 10 jam 10 jam 10 masuk lagi sampai jam 2 jam 2 malam? jam 2 siang? jam 2 siang? tidak ada ini setelah saya ulang ya siap 1 dia masuk setengah 6 sampai jam 10 siap 2 jam 10 sampai jam 2 kembali lagi siap 1 jam 2 sampai jam 5 5 sampai jam 5 sore lagi ya? kembali lagi kembali lagi? awal ke siap awal? jadi pagi lagi? dari jam 5 sampai jam 10 malam sampai jam 10 malam oke cikak itu tadi penjelasan dari denralah dia dari dinas pariwisata sudah menjelaskan aja dia tip-tip sip-tipan itu ada 3 ya sip-tipnya tadi ya 2 sip dari pagi itu berhenti di jam 5 kembali oke cikak kita spill lagi ke tempat pariwisata yang di sebelah sana itu tempat kuliner Pak ya ada di sana ya? itu sejak kapan buka disini kulinernya itu di sana? ya di sana itu per 3 hari oh per 3 hari? itu hari-hari apa aja? Jumat 1 minggu itu jam berapa bukanya? kita mulai oh mulai jam 4 sore sampai jam? ya sampai jam 10 jam 10 malam jadi sebentar kita spill di sebelah sana tempat kulinernya dan di sana itu jualannya seperti apa? ada pisang ngepi aneka minuman jus-jus ya jajanan oke cikak sampai disini dulu kita nanti spill di tempat sana itu ya tempat kulinernya dan sebelum itu jangan lupa subscribe like, komen, dan share videonya agar tidak ketinggalan di wisata-wisata kuliner berikutnya see you bye-bye selamat menikmati kita sudah berada di masjid ya di masjidnya pantai Losari itu dia berada pas di atas pantainya ya di atas pantainya dan dia itu bersebelahan dengan masjid 99 kubah itu yang ada di sana masjid 99 kubah ya jadi dia berdekatan tapi kita sudah spill ke kemarin itu ya 99 kubah oke kita lihat dulu masjid yang ada di dalam bersama wisata let's go oke guys ya kita masuk di masjid terapung dulu dan ini namanya masjid terapung di pantai Losari ya disini itu juga banyak orang sholat setiap harinya ada di sini masuk kalau di hari jumat dia itu full ya apalagi kalau di hari bulan puasa dia full oke kita masuk dulu ke dalam masjidnya bersama saya let's go oke guys ya kita masuk dulu di masjid terapung ya kita spill di dalam tempatnya oke guys kita sudah bersama pengelola masjid ini ya siapkan namanya bapak adek adek boleh enggak saya masuk di dalam untuk spill masjidnya oke terima kasih ya jadi kita oh iya kita sudah diizinkan masuk spill masjid terapung di sini ya sama pak adek oke pak adek terima kasih ya saya spill dulu nama ya iya oke ya guys ini kita sudah masuk di dalam masjid terapung dan ih bagus ya mantap masjidnya juga ini mantap mantap ini masjid terapung ya yang berada di pantai losari tepatnya dia itu di atas pantai dan ini lumayan agak bagus bukan lagi agak bagus ya bagus betul ini ya memang sih kecil tapi dia berlantai dua berlantai dua jika ya nih kita coba spill tempat air wudunya nah ini tempat air wudu ya dan toilet untuk pria harus kan bersih nah dan disini juga dia itu bersambung disini disini juga ada pintunya ini pintunya ya nah kemudian kita ke toilet wanita ini toilet wanita ya tapi kita tidak boleh masuk dalam saat apa siapa tahu ada orang di dalam kita tidak bisa masuk ya jadi dari luar aja ini toilet wanita tempat wudunya juga disini ya dan kita coba dinaik di lantai dua ya oke ini ini di lantai dua cika wah gila 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 ini di lantai dua cika ah enak pemandangannya itu dia di dekat pantai tuh ini ya cika ini masjid berada di dekat pantai bukan lagi di dekat karena ini di atas di atas pantai ya di atas air ini masjidnya di atas air dan kita bisa lihat masjid 99 kubah yang itu hari kita rilis hampir bersambung seandainya bersambung itu mantap sekali dan ini lantai dua ya lantai dua masjid terapung enak nih kalau malam disini duduk-duduk tapi jangan duduk di tempat-tempat sini nanti jatuh cukup kita berdiri disini dan memandangi pemandangan di depan nah ini ini lantai dua coba kita masuk kita masuk dulu di dalam lantai dua mudah-mudahan terbuka dan ini lantai duanya gila tinggi sekali capek nah ini lantai dua jika ya lantai dua hampir sama dewa di bawah tapi ini kecil ya kecil tapi lumayan sudah lantai dua ini ini masjidnya pas di pantai losari ya di pantai losari ini masjid enak sih sejuk kalau mau menunggu santi turun itu bisa juga kita lihat disini ya bisa lihat ini masjidnya oke jika kita turun kembali ya karena kita mau spill tempat kulinernya yang ada di sebelah sana yang ada di sebelah sana kita bisa lihat ya karena jauh itu disana dia tempatnya disana dia tempat kulinernya tapi jauh ya kita tidak dapat pakai kamera oke kita turun dulu ya turun baru kita rilis lagi kembali oke ikuti terus wisata patolang kuliner bersama saya emis nanggare let's go kita bertemu dengan mama-mama sosialita dari mana dari sanggar setia dari sanggar setia jadi ini klubnya senam ya senam sambil bertik tok guys dan kita tanya dulu siapa namanya mbaknya mbak setia mbak setia yang satunya hati lulu hati lulu nah datang disini mbak setia dan hati lulu itu datang disini untuk apa gitu untuk untuk jalan-jalan sore ambil tiktok ya dan tiktoknya itu dia siapa namanya nama tiktoknya hati lulu hati lulu yang satunya setia ramah itu nama tiktoknya ya jadi kita yang mau follow dia cari itu tiktoknya ya hati lulu dan setia hashtagnya hati lulu apa yang yang keong-keong tuh bacanya ya itu ya pokoknya itu saja namanya hati lulu hati lulu hati lulu hati lulu oke kita sembari sebentar ini sudah kita foto-foto sama ibu ibu lulu dan ibu hati kita kita skill tempat kuliner yang berada di sebelah sana ya yang berada di sebelah sana dan kita akan selesai oke mbak hati dan ibu setia terima kasih banyak ya jangan lupa itu ya subscribe like komen dan share videonya oke kita ke kuliner nya dulu ya see you bye 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 sub indo by broth3rmax kita ke spill spill ke kuliner nya oh bugis bugis oke guys kita berada yang bacanya bugis ya yang tadi itu makasar ya makasar kalau disini itu bugis dan dia itu langsung berhadapan dengan masjid 99 kubah jika ya 99 kubah jadi dia ini disini berpetak-petak ada yang makasar ada bugis dan yang disebelah sana itu kita belum tahu apa yang disebelah sana ya yuk ikuti terus wisata bersama saya let's go oke ya kita berjalan di sebelah sana ya tapi itu juga ada perahu cantik kelihatan ya jika cantik kita kesana dulu oke cikaya ini kalau kita mau main bebek disitu itu ada disini ya di dermaga wisata perahu bebek jadi kalau ini disewakan itu untuk bisa main main kesana main main kesana main main kesana itu bisa disewa disini bebek bebek nya satu kali naik itu karena ini kalau kita naik itu dia rombongan bukan satu-satu ya di rombongan agar bisa langsung satu kali narik kesana berjalan-jalan di lautnya ya itu melihat pembinaan pembinaan yang berada di laut oke cika sebentar lagi kita akan sampai di tempat kuliner nya itu ya disebelah sana dan ini bagus loh di tempat kuliner nya itu banyak perahu-perahu yang ada disebelah sana di depan banyak perahu-perahu di depan sana tuh coba di lihat perahu-perahunya banyak disana perahu-perahu dan itu juga bisa dipakai bisa dipakai untuk menyeberang di pulau-pulau oke kita ke kulit tempat kuliner nya dulu ya ikuti terus wisata petolang bersama saya let's go oke ya guys kita pergi dulu ke tempat kuliner nya yang berada disebelah ini ikuti terus wisata petolang let's go oke ini kita sudah berada di tempat kuliner nya dan kita ini ada di kebab arabic tapi ini dia belum buka karena masih persiapan masih mempersiapkan bareng-bareng untuk sebentar menjual dan kita tanya-tanya dulu siapa namanya mbak khasmira namanya khasmira itu khasmira khasmira namanya khasmira dan dia ini menjual kebab arabic itu disini sudah berapa lama menjual kurang lebih satu bulan dia itu disini menjual kurang lebih satu bulan tapi disini ramai jadi disini kalau lagi ramai itu ketika ada yang acara acara di bulan disini baru ramai tapi kalau dia di hari-hari weekend seperti ini itu tidak terlalu ramai karena semuanya pergi ke tempat-tempat wisata yang lain oke kita kita spill lagi di tempat lainnya dan di tempat penjualan lainnya ikuti terus wisata petolang bersama saya let's go oke guys ya kita ada di penjual ini namanya bakso ya bakso jadi nama tokonya ini bakso amel bakso bakar terus iya bakso bakar tapi yang punya itu amel iya ini ada bakso ada sosis ada apa namanya kotak-kotak ini ada dumpling 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 keju terus kita tanya dulu ya siapa namanya mbaknya fitri namanya fitri jadi yaitu disini menjual bakso bakar ini disini sudah berapa lama mbak fitri waktu masih gadis dia sudah ada disini menjual kita nah bagaimana sekarang sudah menikah sudah menikah dia masih cantik dua jadi namanya amel jadi teman-teman yang berada di wilayah makasar atau ada di luar kota sana silahkan kunjungi pantai losari tempatnya itu di tempat kulinernya dan berada di pelataran manjungan pantai losari jadi kalau mau datang disini coba-coba tepat punya silahkan datang tapi jangan jangan menggoda ponjualnya karena ponjualnya ini sudah ada yang punya oke cika kita lanjut ke ponjualan ponjualan tempat lain ya berikutnya terus bisa dapat tolong bersama saya let's go oke ya guys kita beli dulu minumannya tadi si mbak amel karena kita ini haus sudah jauh jalan-jalan di sebelah sana dan kita beli dulu ya coba-coba berapa harganya ya yuk ikuti terus saya yuk mbak amel berapa harganya berapa harganya tadi 5 ribu 5 ribu jadi harganya itu 5 ribu tapi kita pesan dua ya yang bulu-bulu yang bulu-bulu ya yang bulu-bulu kita pesan dulu minumannya jus blue-bulu itu harganya 5 ribu kita beli dua ya untuk kameramen ke satu karena dia juga sudah BBBB guys ya oke kita pesan dulu ya selamat menikmati 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 oke guys kita sudah belanja kita sudah belanja ini esnya ya ini harganya cuma 5 ribu rupiah jadi kita spill lagi di tempat-tempat matanya yang lain ya jadi terus wisata petualang kuliner let's go ini juga disini ada permainan mobil-mobil ya permainan mobil-mobil ya ini bisa disewa itu berapa sewanya bang disini sewanya berapa 15 ribu cikaya jadi sewanya itu disini ini 15 ribu untuk tekan mobil-mobil anak-anak ya bukan dewasa tapi untuk anak-anak itu 15 ribu sejamnya atau sekali putar jadi dia disini itu sewanya dia 10 menit ya itu 15 ribu bang ya 15 ribu per 15 menitnya jadi teman-teman yang punya anak atau punya keluarga yang mobil-mobil datang aja disini dijanjukan pantai losar ya ada permainan mobil-mobil ya itu harganya 15 ribu kalau mau disewakan yaitu 10 menit oke cikaya ikuti terus video saya let's go oke kita berada di penjual makan namanya Putra Tunggal dan kita sudah bertemu kita mau dulu bincang-bincang sama pemiliknya siapa namanya namanya indah seperti orangnya ya indah betul apalagi dia itu punya wajah yang sangat indah dan yang satunya Rini ya Rini bukan Sahrini ya jadi disini itu dia menjual berbagai macam makanan ada ada nasi goreng apalagi pisang hepe apalagi nasi gorengnya juga ikan jus apalagi itu jika iya itu ya yang menjual disini itu namanya siapa namanya indah ya namanya indah jadi ini ya pengujungnya semua sudah datang yang beli nasi goreng ya jadi teman-teman yang berada di luar sana atau di wilayah makasar sini perusahaan datang kalau mau makan nasi goreng atau bermacam ragam makanan itu datang di Putra Tunggal ya di Putra Tunggal ya di Putra Tunggal ini menyediakan berbagai macam makanan oke guys kita ke tempat lain lagi di tempat jualan lain lagi terus video saya let's go apa namanya ini pisang epe losari ya pisang epe losari itu disini yang punya siapa namanya kenapa kak dentara 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 jadi dia disini itu menjual pisang epe dengan apa dengan jus dengan jus ya pisang epe dengan jus jadi kalian teman-teman yang berada di luar sana atau wilayah makasar kalau mau makan pisang epe itu ada disini ya di pisang epe losari ya namanya dentara oke kak ikuti terus video saya let's go kesana kita sudah berada jadi ini ini inilah yang dibilang pantai losari dan disinilah itu tempatnya memang pantai losari yang khususnya terbaca pantai losari itu ada bacanya pantai losari tapi nanti kita ke belakang karena disini ada panggung live musik itu nanti sebentar disini ada live musiknya di pantai losari ini dan sebenarnya itu apa namanya ikon sebenarnya pantai losari itu di sana namanya yang dipindahkan dari yang dari urif itu yang dipindahkan dari urif ikon yang makasar terang itu adikurannya adikurannya yang ini itu yang dari urif sana dipindahkan ke mari karena kalau di urif sana itu nanti dia selalu macet jadi dipindahkan ke sini adikurannya dan itulah logonya adikuran pantai losari sebenarnya di sini tempatnya dan disinilah pertengahan dan pertemuan pantai losari sebenarnya dan dari dulu itu disini dia kita pindah dan diabadikan itu namanya pantai losari tapi ada panggungnya jadi tidak terbaca kita coba-coba kebelakang dia dulu namanya pantai losari yuk ikuti terus diserah-terah lembut sampai let's go dan ini namanya pantai losari namanya pantai losari ini nama sebenarnya jadi oh sebut kebetulan kita dapat pengunjung siapa adik siapa namanya adik adik siapa namanya namanya yun dan dia datang berkunjung disini untuk mengadikan foto yang namanya pantai losari namanya yun yang satunya namanya yang suka anti itu disini datang berkunjung itu untuk apa adik jalan-jalan jalan-jalan dikaya itu asalnya dari mana wow balikpapan guys kalimantan timur ya kalimantan timur balikpapan dan dia itu datang disini wow gila pesawat kesini 2 jam 2 jam tiba di bandara itu kesini berapa tapi tempat tinggalnya disini gimana oh habis dari Toraja jadi teman-teman juga Toraja itu adalah tempat liburan yang sangat mewah disana itu berada di Toraja namanya negeri di atas awan kalau teman-teman mau datang kesana silahkan aja dan itu memang bagus sekali disana oke kita kembali lagi cari tempat jalan yang berada disana see you ikuti terus let's go keel 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 musik singgah menjadi namanya jadi namanya jadi namanya kita kita lanjutkan let's go selamat menikmati kata kita yeah ok eni as Oke guys, kita lanjutkan See you Hai 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 Terima kasih. Oke, sebenernya, kalau mempunyai boton, kita bisa pakai pilihanan dari kata-kata-kata, ya. Kan, itu kalau kita mempunyai apa-apa, ya? Segini, kalau... ...diri kebiasaan di barat. Oke, itu juga kita... ...diri kebiasaan di barat, ya. Kalau ini, ini bisa berapa lama? Kalau... ...pastasi luar... ...pastasi luar... ...pastasi luar... jadi dia disini tuh 2015, tapi dia mampu setelah pandemi eh, waktu lain tadi pandemi ini? pandemi ini tahun 2000, jadi ini sudah terbuka pada disini, tapi ada pandemi, dia mampu setelah pandemi ini perlu dia kesempatan, tapi, kumpul-kumpul, kumpul, 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 kumpul. satu-satu salak foto yang terkelu buasnya, jadi tetap ada di pengajaran antara ANDA dan Conan. itu sederhana untuk setelahnya, kalau banyaknya contohnya, itu dia akan mempunyai pengajaran, dan media bisa antinya, sekarang kita lagi memakai amat yang lain itu, saya juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.